Oke, cofrens. Jika menemukan soal seperti ini, sumus-sumus yang kita gunakan adalah berikut ini. Yang pertama, untuk mencari luas daerah gabungan, berarti kita harus membagi-bagi dulu bangunan tersebut agar terbentuk bangunan datar yang kita ketahui. Untuk yang soal seperti ini, kita kasih garis di sini dan juga di sini. Jadi terbentuk dua trapezium yang sama di sebelah kiri dan kanan dan juga ada persegi panjang yang terdapat di tengah. Nah, sekarang kita akan cari sisi-sisi yang kita perlukan untuk memasukkan ke dalam rumus. Jadi untuk yang persegi panjang, lebarnya sudah ada, 7. Panjangnya belum ada ya. Eh, tapi kita lihat di sini. Di sini dari ujung ke ujung adalah 19 cm. Dan dari sini ke sini adalah 7 cm. Nah, ini sama ini kan sama. Berarti 19 dikurang 7 adalah 12. Nah, 12 dibagi 2. Berarti di sini 6. Di sini juga 6. Artinya tinggi trapezium 6 cm. Nah, kita tarik di sini. Di sini pasti juga 6 cm. Ini siku-siku ya. Berarti berlaku yang namanya teorema Pythagoras. Berarti kita dapat mencari sisi yang ini nih. Di akar dari 10 kuadrat kurang dengan 6 kuadrat. Yaitu 8 cm. Dari ujung ke ujung adalah 14 cm. Nah, di sini 8. Jadi sisanya adalah 6. Sehingga panjangnya, panjang persegi panjang adalah 6 juga. Lalu tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Jadi luas gabungannya itu terdiri dari luas persegi panjang ditambah dengan 2 dikali dengan luas trapezium. Jadi rumusnya adalah panjang kaya lebar ditambah dengan 2 dikali dengan jumlah sejajar kali tinggi dibagi 2. Ini 2 bisa kita coret. Kita masukkan saja panjangnya adalah 6 dikali dengan lebarnya adalah 7 ditambah dengan jumlah sejajar itu adalah 6 ditambah dengan 14. Jadi kita tulis ini 6 ditambah 14. Dikali dengan tingginya adalah 6. Oke, kita hitung. 6 x 7 adalah 42. Ditambah dengan 14 ditambah dengan 6 adalah 20. Dikali dengan 6 adalah 120. Jadi 42 ditambah 120 itu adalah 162 cm kuadrat. Jawabannya adalah yang C. Oke, sampai jumpa di soal-soal berikutnya.